Bukan cuma itu lor, Pak Polisi juga berhasil mengamankan 14 pelaku ilegal drilling nih Di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Kecamatan Sungai Gelam Dan juga di Kabupaten Batanghari nih lor, di Desa Bungku Yang mana beritanya? Informasinya kita pantau di pantauan Bang Jack Tim Subdit 4 Tipit Der Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kembali menangkap 14 orang pelaku ilegal drilling di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Dan Desa Bukit Subur Unit 7 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Wakil Direktur Reskrim Sus Polda Jambi AKBPM Santoso mengatakan Bahwa penangkapan 14 orang ini berawal dari laporan masyarakat Saat dilakukan penyelidikan ditemukan adanya aktivitas ilegal drilling di dua tempat tersebut Untuk di Desa Bukit Subur Unit 7 Kecamatan Bahar Selatan Pihaknya melakukan penangkapan pada 17 Juni lalu dengan tersangka 4 orang Sedangkan di Desa Bungku Kabupaten Batanghari pada 11 Juni 2022 10 orang tersangka Santoso menambahkan bahwa 14 pelaku yang diamankan seluruhnya berstatus pekerja Sedangkan pemodal masih dalam pengejaran Jadi pada saat diamankan tersangka sedang melakukan kegiatan beroperasi, melakukan pemolotan Keterangan yang dia berikan dalam satu hari dia bisa menghasilkan 2-3 drum Yang kemudian dijual belikan kepada pengepul Untuk penyelidikan sementara kita sedang kembangkan untuk mengarah kepada pemodal Selain mengamankan 14 orang pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti aktivitas tambang di lokasi Yakni 3 unit sepeda motor, 3 pipa canting, 3 roll tali tambang, 3 blower, dan 3 jerijen Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku akan disangka pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020 tentang migas Dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 6 miliar rupiah Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!